Ada indigo vera, kaliandra, sekong karet, ada pisangnya, segala macem Ini dulu, dulu tim kami juga yang nanemi teman-teman Ada di video lama kok, pas proses nanemnya Nah, dari proses nanem, ini sekarang Mas Yuga memberanikan diri bikin nanemnya Halo, selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu Teman-teman, siang ini saya lagi nemeni kru tukang kandang Ini masang kandang tumba, ini kandang tumba teman-teman Ini kandang tumba, ukuran 6x2 Ini kandang tumba, lockdown ini teman-teman Ini lagi memasang lantai, ini lantainya Ini miliknya Mas Yuga, tuh Ini teman-teman, ini lihat kandangnya dulu ya Ini kandangnya teman-teman Ini kandang, ini sebelumnya sudah ada kandang teman-teman Terus dibongkar, terus dibikin kandang baru Ya, ini kandang baru, kandang tumba Nanti semi umbaran, larinya kesini nanti Nah, ini teman-teman Teman-teman, ini ya Kita wawancara sama yang punya ya Halo Mas Ini yang punya teman-teman Mas Ini daerah Nanti Mas Ini daerah Mberebah Jogja Timur ya teman-teman Benar ya Mas Belakang bandara lama Belakang bandara lama teman-teman Jadi ini posisinya di tengah sawah ya Mas Yuga Ini tengah sawah teman-teman Nah, ini sebelahnya pakan teman-teman Tapi belum panen ya Ini kacang tanah Terus ini kebun pisang Terus ini rumput pakcong Dan belakang itu ada indigo vera, kaliandra, sekong karet Ada pisangnya, segala macam Ini dulu Dulu tim kami juga yang nanemi teman-teman Ada di video lama kok Pas proses nanemnya Nah, dari proses nanem Ini sekarang Mas Yuga memeranikan diri Bikin Kandangnya Ya Mas Prosesnya berapa lama Mas? Dari Nanem sampai Pesan kandang ya 5 bulan ya 5 bulan Selama Menunggu 5 bulan Rumputnya dijual dulu ya Mas? Iya Mas Ini pintar teman-teman Jadi sebelum Pedusnya datang Sebelum dombanya datang Mas Yuga ini sudah dapat duit dari Jual rumput ya Mas? Jadi Sudah merasakan Hasil jual rumput teman-teman Ini rencana Mas Rencana mau disi domba 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 breeding ya Mas? Nah Nah Ini Kandangnya Ideal banget teman-teman Ini suhunya Ini Video ini diambil kurang lebih jam setengah 2 siang Ini Sepoy-sepooy gitu teman-teman Sejuk bener Nah Ini besok Ini area Berlari-larinya disini Nah ini Besok Ditinggal pasang kawat anoa Kawat anoanya tadi sudah datang Ini pintunya teman-teman Pintu ke belakangnya Ini Ini Ada Dua pintu kanan dan kiri Gitu Nah Ini tinggal lari kesini besok Nah Terus Ke arah sini teman-teman Nah Ini kandang yang ideal Kandang yang ideal Nah Kalau atapnya Atapnya pakai galvalum Karena ini memang Sebelumnya sudah ada kandang Dan Di Ceritanya itu di take over sama Mas Yuga Bener ya Mas Bener Dulu ini kandang muat berapa Mas Dulu kandang muat Empat puluhan ya Empat puluhan ya Punya teman ya Punya teman ya Punya teman Terus kemudian Kayaknya kurang maksimal Ngurusinnya ya Mas Terus Terdapat take over ya Nah ini Ini teman-teman Nah ini Salah satu cara Kalau mau bikin kandang ya Bisa pakai caranya beliau itu Take over kandang yang Kurang maksimal Jadi Oh Potensinya seperti apa Baru diputuskan Berani ini di take over Nah Ini kandangnya seperti ini Ini kandang Kayu maoni teman-teman Saya ini Saya perlihatkan dari depan Teman-teman Nah ini dari depan Ini sedang masang Sedang masang Lantai sama Wadah pakan Teman-teman Ini Ini nanti Tempat minumnya Ada di dalam Pakai Masih pakai manual Nah Mas Yuka Sebentar teman-teman Biar enggak Backlight Mas Yuka Sebelumnya Sebelumnya Gimana mas Apa namanya Bayangannya jenengan Bikin kandang itu Kayak apa Sayangannya kandangnya Penuh mas Penuh kayu Kalau sebelumnya Kalau pesen gini kan Tinggal masang Kayak masang puzzle Mas Cepet enggak masangnya mas Cepet man Yang lama nunggunya Ya Yang lama memang nunggu Bikinnya teman-teman Karena memang ngantri ya Ngantri Tapi proses masangnya Ini cepat Apalagi Memang Kandang ini Sudah ada atapnya Jadi Awalnya kan Seperti ini teman-teman Ini Tanahnya agak naik Terus Ini Digali sama Mas Yuka Untuk nanti Tampungan serintilnya Tampungan serintilnya Ini bisa kok Ini jongkok Terus Ngerui serintil Habis ngerui serintil Serintilnya Dilarikan ke sana Teman-teman Nah Kelahan Pakan hijauan Ini mesin choppernya Juga sudah ada Gudang Depannya ini Rencananya nanti Untuk nyoper segala macam Untuk bikin silase Nah Ini Sebentar lagi Sudah resmi Menjadi peternak P mas Siap Resmi menjadi peternak mas Siap mas Jadi Nunggunya sudah lama Ini tinggal eksekusi ya mas Mas Ada Sepatah dua patah kata Buat teman-teman yang mau Mulai ternak mas Yang penting Pertama ilmunya dulu Ilmunya dulu ya mas Habis itu siapin pakannya Pakan itu penting banget Penting ya Kalau belum guna kandang Bisa dijual Habis itu baru kandang Habis itu baru Ternaknya Mas Sudah jual rumput berapa kali mas Empat kali Empat kali Weh Mantep Nah ini besok Nah ini besok kalau posisinya overstock Tetep jual loh mas Buat tambahan income mas Jadi Dombane Sendiri Warag Tetep Dapat income Ini mas Mas kalau teman-teman Pemirsa ada yang mau kesini boleh ya mas Boleh boleh mas Alamatnya nanti mas Alamatnya Kalau Lupa ya mas Kalau google mapnya mas Google mapnya ada Di Maga Farm Maga Farm Nah oke Maga Farm teman-teman Jadi kalau suatu saat teman-teman mau main kesini Menikmati silirnya Ini bener-bener sejuk Sejuk silir teman-teman Bukan Bukan kayak ini ya Bukan kayak di Jogja Utara di Kali Orang Bukan ya Kalau di Jogja Utara Kali Orang itu kan Sejuk-sejuk Dingin Kalau disini silir teman-teman Silir itu sepoi-sepoi gitu Nah Besok sambil Ngelihat Ternaknya teman-teman Nah Oke teman-teman Ini liputan mengenai kandang Mas Yuka Yang sedang dibangun Semoga nanti kandangnya ini Anuh Bisa awet Kandangnya bisa nyaman Untuk domba-dombanya Dan Membawa berkah Bagi Mas Yuka dan keluarga Terima kasih teman-teman Sudah berkenan menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.